Pada hari Selasa, 28 Maret 2023 telah dilaksanakannya kegiatan kuliah umum di Aula Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Kegiatan ini menghadirkan salah seorang pembicara yaitu politikus kebangsaan Indonesia Hasto Cristianto. Kuliah umum Pancasila dan wawasan kebangsaan tersebut dibuka dengan doa oleh Romo Godlief Sianipar serta turut dihadiri, antara lain Ketua Yayasan Unika Santo Thomas Antonio S. Tampu Bolon, Rektor Unika Santo Thomas Prof. Dr. Maidin Gultom, SH. M. PUM, anggota fraksi PDIP DPR RI asal Sumut Sofiantan, Ketua DPD-PDIP Sumut Rapi Bin Simbolon, Ketua DPRD Sumut Bas Kami Ginting, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Santo Thomas MGR, Kornelius Sipayung, OFM, CAP. Sementara itu, Rektor Unika Santo Thomas Prof. Dr. Maidin Gultom, SH. M. PUM pada kesempatan itu mengingatkan jejarannya bahwa Pancasila sebagai perkat keberagaman Indonesia serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika tantangan globalisasi semakin menghimpit nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, maka ideologi Pancasila dan uawasan kebangsaan harus kita kedepankan. Semangat kebinikan harus kita pertahankan, dan toleransi harus kita jadikan penopang kebinikan dalam sundut pandang ideologi Pancasila. Pancasila adalah pioner dan penegakan dalam terbentuknya jati diri bangsa yang merdeka dan berkedaerah. Dalam sambutannya, MGR, Kornelius Sipayung mengatakan kuliah umum oleh Hasto menjadi penting di tengah situasi bangsa yang tidak terlalu kuat mempertahankan dasar negara yakni Pancasila. Hal itu tampak dari perilaku banyak orang yang ekstrim dalam hal idealisme, dan yang tak terlalu menginginkan Pancasila menjadi dasar negara. Di tengah situasi bangsa kita yang tidak terlalu kuat lagi mempertahankan dasar negara yakni Pancasila, ini berdasar perkataan saya ini. Nampak dari perilaku banyak orang yang ekstrim dalam hal idealisme, yang barangkali tidak terlalu menginginkan Pancasila menjadi dasar. Di tengah situasi seperti ini, Bapak Hasto ini mencoba memberikan kuliah umum, mencoba meyakinkan masyarakat, terutama dari dunia pendidikan, untuk lebih mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Betapa berharga tinggi nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Di hadapan ratusan mahasiswa, Dr. Ilmu Pertahanan Hasto Kristianto memberikan kuliah umum bertema Pancasila. Menurut dia, Pancasila adalah ideologi yang membebaskan dan bertujuan mengangkat harkat dan martabat wongcilik. Dia sempat menceritakan bagaimana seorang Soekarno Muda telah terlebih dahulu menjalani hidup sebagai seorang pembelajar. Ia mencari jawaban atas pertanyaan kenapa Indonesia bisa terjajah ratusan tahun lamanya, padahal sejarah peradaban Indonesia sudah panjang. Ia juga menjelaskan tradisi intelektual Soekarno, dan mendorong para mahasiswa banyak membaca buku, bersifat kritis dan berdialektika saat mempelajari sejarah dunia serta Nusantara. Karena kalau kita berbicara tentang gagasan ideologi Pancasila yang digali oleh Bung Karno pada dasarnya merupakan suatu ideologi yang bersifat membebaskan, ideologi yang mengangkat harkat dan martabat wongcilik. Karena itulah kampus Untes Katolik Santo Tomas ini berada dalam satu spirit yang sama dengan lahirnya Pancasila, seterus-seterus kalian. Jadi inilah hakikat seorang mahasiswa. mahasiswa adalah sosok pembebas yang punya kedisiplinan untuk merancang masa depan saudara-saudara sekalian. Jadi tepuk tangan buat seluruh teman-teman mahasiswa. Mengapa mahasiswa punya gambaran terhadap masa depan? Karena sama yang dilakukan oleh Soekarno Muda. Dia membaca buku dalam ruang-ruang yang sempit. Kemiskinan yang ada di mahasiswa, yang ada di sini, Monsenor, mungkin tidak mengalahkan kemiskinan dari Bung Karno. Bung Karno lahir dari rakyat biasa. Dia belajar di ruang sempit 2 x 3 meter tanpa cendela. Kalau malam hari, Soekarno membaca buku hanya dengan lampu teplok atau semacam lampu lilin saudara-saudara sekalian. Sebelum mengakhiri acara tersebut, tampak ketua Yayasan Unika Antonio S. Tampu Bolon menyiapkan cendamata seperangkat topi dan ulos kepada Hasto yang langsung diberikan oleh pembina Yayasan Unika MDR, Cornelius Sipayung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.